Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Review Film. Episode terakhir dari seri Juvenile Justice hanya tinggal menghitung jari, seperti puasa yang hanya tinggal beberapa hari lagi kita laksanakan. Namun, masih banyak banget nih hal yang belum kita ketahui lebih lanjut. Seperti, kenapa hakim Sim Ensok gugup dan takut saat bertemu dengan ketua hakim yang baru, sampai kepada kasus yang melibatkan Dosok, seorang anak remaja, yang baru saja selesai menjalani masa perlindungannya. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau tau dulu nih, gimana kabar kalian hari ini. Semoga sehat selalu, biar bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, dan biar bisa tetap nontonin pembahasan film yang ada di channel Review Film. Series dibuka dengan adegan para orang tua yang sedang mengobrol di sebuah tempat makan, yang ternyata mereka adalah orang tua dari para anak remaja yang berada dalam satu mobil yang sama dengan Dosok. Lalu scene berpindah pada hakim Chetajou, yang masih tidak menyangka bahwa Dosok kembali terlibat dalam sebuah kasus. Ia pun mengingat masa-masa saat bersama dengannya, yaitu saat mereka merayakan tahun baru di sebuah tempat. Dosok memberikan parutan pensil untuk digunakan oleh hakim Chetajou saat ia sedang bekerja di kantor pengadilan, dan mengingat masa ketika Dosok mengatakan bahwa dirinya tidak akan terlibat lagi ke dalam sebuah kasus. Hakim Chetajou menangis karena ia merasa gagal dalam mendidik Dosok saat masa perlindungannya berlangsung kala itu. Dan inilah juvenile justice. Besok harinya ketua hakim yang baru, yaitu Nagune, mulai bekerja pada kantor pengadilan divisi pidana anak. Sebagai perkenalan saat rapat, hakim ketua Nagune mengatakan pada hakim Sim Ensok dan hakim Chetajou untuk tidak terlalu kaku dengan dirinya, karena itu akan menyebabkan hakim ketua menjadi risih. Sebelum keluar dari ruangan, hakim ketua mengatakan bahwa ia bisa saja memaafkan hakim yang bodoh, dalam artinya hakim yang kurang pandai dalam menangani suatu kasus. Namun, ia tidak akan memaafkan hakim yang bersikap angkuh dan sombong. Hakim Sim Ensok menyadari bahwa perkataan dari hakim ketua adalah untuk dirinya. Setelah keluar dari ruangan, hakim Chetajou yang hendak meminta untuk ikut serta membantu hakim Sim Ensok dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas anak tersebut tidak diperbolehkan oleh hakim Sim Ensok. Hakim Sim Ensok menyelidiki lebih lanjut dengan mengambil langkah utama yaitu menelpon seorang pengawas yang mengawasi dosok pada saat masa perlindungannya berlangsung. Ia mendapati bahwa dosok sering mangkir untuk tidak mengikuti pelatihan dan sulit untuk dihubungi. Ternyata secara diam-diam, hakim Chetajou ikut melakukan investigasinya terhadap kasus kecelakaan tersebut dan mendatangi tempat penyewaan mobil yang sempat digunakan oleh dosok dan teman-temannya. Ia menanyakan siapakah petugas yang bertugas saat dosok datang ke tempat penyewaan mobil tersebut. Namun petugas disitu mengatakan bahwa orang tersebut sudah dipindahkan ke cebang yang lain. Hakim Sim Ensok bertindak dengan cepat. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan memponis dosok dan akan melakukan persidangan terhadap teman-temannya yang berada dalam mobil tersebut. Karena hakim Sim Ensok mencurigai bahwa tindakan tersebut atas dasar dari perintah teman-temannya. Tiba-tiba kita dikagetkan dengan scene hakim ketua yang memarahi hakim Sim Ensok. Perihal adanya berita bahwa hakim Chetajou mendatangi tempat penyewaan mobil dan membuat tempat tersebut mengalami kerugian besar. Karena mungkin banyak orang yang tidak lagi mau menyewa di tempat tersebut karena takut ada hal yang tidak beres dengan mobil-mobilnya. Seperti sistem pengereman yang belum, aki yang sudah mulai lemah, dan berbagai masalah lainnya yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan. Malamnya, hakim Sim Ensok yang kesal karena mengetahui hakim Chetajou tetap melakukan investigasi meskipun sudah dilarang olehnya memarahi hakim Chetajou di taman depan kantor pengadilan. Hakim Chetajou menjelaskan alasannya dan mengatakan bahwa ada satu orang lainnya yang datang ke tempat penyewaan mobil tersebut pada saat dosok melakukan penyewaan mobil. Ia adalah seorang gadis yang diduga salah satu dari rekan-rekannya yang berada dalam mobil saat kecelakaan terjadi. Setelah mendengar penjelasan tersebut, hakim Sim Ensok pergi yang sepertinya berjalan masuk ke kantor pengadilan. Ia mengatakan bahwa tanpa hakim Chetajou melakukan penyelidikan pun, perlahan prosedur hukum akan mengarah ke dalam hal tersebut. Sehingga hakim Chetajou tidak perlu mendapat teguran dari hakim ketua. Di tengah-tengah pembicaraan, hakim Sim Ensok mendapatkan telpon dari Sebum, salah satu rekannya di kantor pengadilan yang baru kita ketahui namanya setelah sekian lama episode berlangsung. Tapi mungkin di episode sebelumnya sudah pernah disebutkan, hanya saja gue terlewat atau bahkan tidak sadar dengan hal itu. Silahkan dikoreksi di kolom komentar apabila gue salah. Sebum menelpon dengan mengatakan bahwa ia telah menyelidiki sosial media dari rekan-rekan Dosok sesuai dengan perintah yang diberikan oleh hakim Sim Ensok. Namun, semua akun sosial media dari teman-temannya telah dihapus. Esoknya saat hakim Chetajou mendatangi rumah sakit yang merawat Dosok, ia ditabrak oleh seorang perempuan yang kemungkinan ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut. Belum sempat hakim Chetajou bertanya kepadanya, ia telah lari seolah takut ketahuan akan siapa dirinya yang sebenarnya. Di sisi lain, Sebum mendapatkan sebuah surat yang berisikan flash disk di dalamnya dari seorang gadis yang menitipkannya pada satpam dari kantor pengadilan tersebut. Ia pun menyampaikan hal tersebut kepada hakim Sim Ensok untuk diselidiki lebih lanjut. Ternyata, isi dari flash disk tersebut adalah sebuah video yang menayangkan para remaja yang sedang melakukan pembulian terhadap Dosok. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh wali atau orang tua dari Dosok. Hakim Chetajou yang tidak kuat melihat Dosok yang sedang dipukuli oleh rekannya keluar dari ruangan dan dikejar oleh hakim Sim Ensok. Hakim Chetajou menjelaskan bahwa Dosok bukan tidak melawan, melainkan ia menahan diri agar tidak terlibat lagi dalam sebuah kasus dan akhirnya mendatangi kembali sebuah persidangan. Saat pulang ke rumahnya, hakim Sim Ensok melanjutkan untuk melakukan penyelidikan dari video yang sudah ia dapatkan. Barangkali ia menemukan sesuatu yang jenggal dari video tersebut. Namun sayang sekali, video tersebut tidak memiliki audio. Sepertinya, video tersebut sudah dilakukan penyuntingan untuk menghilangkan suara asli sehingga obrolan apapun yang ada di dalam video tersebut tidak akan terdengar dan diketahui oleh para hakim. Tapi besoknya, hakim Sim Ensok mendapatkan kabar baik dari Sebum yang memberikannya rekaman video beserta audio asli sebelum dilakukan penyuntingan. Dan dari audio tersebut, terdengar Dosok mengatakan, kau sudah berjanji untuk menghapus foto tersebut. Lalu, Sin berpindah pada hakim Chetajo yang memasuki ruangan hakim ketua untuk meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan kemarin. Sehingga menyebabkan hakim ketua dipanggil oleh kepala departemen kehakiman. Sedang terhadap salah satu rekan dari Dosok pun dilakukan, hakim Sim Ensok memperlihatkan bukti rekaman video pada anak tersebut dan menanyakan apakah benar dirinya merupakan seorang korban. Berlanjut pada anak kedua yang dilakukan interogasi oleh hakim Sim Ensok, ternyata ialah orang yang memberikan rekaman video tersebut kepada satpam kantor pengadilan. Dan ia juga lah yang sepertinya menabrak hakim Chetajo saat hakim Chetajo hendak menjenguk Dosok di rumah sakit. Anak tersebut bernama Miju. Ia menceritakan bahwa foto yang disebutkan oleh Dosok adalah foto dari dirinya dengan baju seksi yang difoto secara diam-diam oleh rekannya saat mereka pergi berlibur ke sebuah pantai. Sementara perihal Dosok yang dipukuli oleh rekan-rekannya, itu adalah karena Dosok berusaha melindungi Miju dan meminta rekannya untuk menghapus foto tersebut dan tidak disebar luaskan. Ia juga yang ternyata datang bersama dengan Dosok ke tempat penyewaan mobil seperti yang dikatakan oleh hakim Chetajo. Setelah mendengar semua penjelasan dari Miju, hakim Sim Ensok menyuruh semua anak dan walinya untuk masuk dan berkumpul di ruangan tersebut. Kemudian ia mengatakan bahwa sidangnya sudah selesai dengan alasan Ogu Sang, seorang kepala keluarga yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut, dinyatakan telah meninggal dunia. Sehingga kasus tersebut dikembalikan pada kejaksaan negeri besok paginya. Persidangan pun selesai. Besoknya para hakim berkumpul dan membicarakan hal tersebut bersama-sama. Hakim Sim Ensok memohon kepada hakim ketua untuk ikut menyelidiki dan menyelesaikan kasus tersebut bersama dengan kejaksaan negeri untuk mendapatkan kebenaran dari kasus yang telah terjadi. Besoknya pun, sidang dilaksanakan dan dipimpin oleh hakim ketua Nagune. Ia menanyakan apakah para anak tersebut mengakui tuduhannya yang membantu dosok berkendara tanpa surat izin mengemudi dan melakukan pemalsuan identitas. Namun kuasa hukum mengatakan bahwa para terdakwa tidak mengakui hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka berpikir dosok sudah memiliki surat izin mengemudi dan tidak melakukan pemalsuan identitas. Mengenai bukti rekaman video, kuasa hukum mengatakan bahwa terdakwa sedang dalam melepas kendali dan marah kepada dosok sehingga terjadilah aksi pemukulan tersebut. Lalu hakim memberikan bukti lainnya, yaitu berupa luka-luka lebam pada tubuh dosok yang diduga ia telah mengalami penganiayaan sejak lama oleh para rekan-rekannya. Adegan menjadi semakin seru, dengan bukti yang sudah diberikan, kuasa hukum masih dapat mengelak dan mengatakan bahwa para terdakwa tidaklah terlibat dalam kasus pemalsuan identitas tersebut. Namun hakim si mensok dan hakim catajo yang sudah bersama-sama melakukan penyelidikan lebih lanjut di malam harinya sebelum sidang berlangsung, berusaha untuk menjadikan miju sebagai saksi dari kasus tersebut. Hakim ketua meminta untuk menunda sidangnya selama satu jam ke depan. Saat di ruangan, hakim ketua mengatakan bahwa kasus tersebut sudah tidak ada artinya lagi dan ia akan mengambil keputusan kemudian mengakhiri sidang tersebut. Tentu saja, hakim si mensok dan hakim catajo tidak setuju karena kasus tersebut sudah menewaskan satu orang korban, yaitu O Gushang. Benar saja, sidang tersebut selesai dan hakim ketua pun membacakan fonis dari masing-masing anak tersebut. Ternyata, hakim ketua menyerahkan kasus tersebut pada divisi pidana anak dan menyatakan bahwa fonisnya hanya berupa kasus perlindungan anak. Ini sangat berbanding terbalik dengan pendapat dari hakim si mensok dan hakim catajo. Mereka pun berdebat di ruangan karena tindakan dari hakim ketua yang terkesan terburu-buru. Seperti tindakan yang sudah pernah dilakukan oleh hakim Kang pada kasus kebocoran soal di episode sebelumnya. Hakim ketua pun tidak memperdulikan istri dari O Gushang yang hendak menyampaikan pendapatnya dan bertanya mengenai siapa pembunuh dari suaminya yang sebenarnya. Tentu saja, isak tangis pun terjadi pada istri dari O Gushang dan ibu dari dosok yang merasa bahwa keputusan dari sidang tersebut tidaklah memuaskan. Sesaat setelah sidang selesai, hakim si mensok mengatakan bahwa ada yang aneh dari mobil yang menabrak pembatas jalan tersebut. Umumnya, kecelakaan lalu lintas akan membuat pengemudi refleks untuk membanding setir ke arah berlawanan agar luka yang dialaminya tidak terlalu parah. Namun pada kecelakaan ini, dosok membanding setir ke arah dirinya sehingga ialah yang mengalami luka paling parah di antara yang lainnya. Yang ternyata memang benar, dosok berniat untuk menyelamatkan Miju dari kecelakaan tersebut. Saat kembali ke ruangan, Hakim Cha Tajo mendapatkan kiriman yang belum kita ketahui dari siapa barang tersebut. Lalu Sin berpindah pada anak-anak yang sudah keluar dari kantor pengadilan dan berjalan pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Sementara itu, di luar ruangan, saat istri dari O Gushang yang sedang menangis, ia dihampiri oleh ibu dari dosok yang menawarkan sapu tangan kepadanya dan mengatakan bahwa ia sering menelpon dirinya namun langsung ditutup oleh istri dari O Gushang. Ia meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh putranya sehingga mengakibatkan suaminya meninggal dunia. Lalu Sin berganti pada Hakim Cha Tajo yang membuka bingkisan kiriman dan ternyata itu dari ibunya dosok yang berisikan tentang buku yang pernah diberikan oleh Hakim Cha Tajo kepada dosok. Saat mereka sedang makan malam merayakan kasus perlindungan yang sudah selesai dijalani. Ia menangis dan menjiwai isi dari buku tersebut yang sangat mewakili kondisi dirinya dengan dosok saat ini. Kalimat yang sangat gue suka adalah bahwa koma lebih baik daripada titik. Yang mungkin artinya adalah kondisi koma dosok saat ini masih lebih baik daripada hidupnya mesti berakhir. Sehingga di kemudian hari dosok masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Berganti pada Sin Hakim Sim En Sok yang sedang meminum air mineral menggunakan botol besar yang sepertinya berukuran 2 liter. Dan ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kita harus tetap menjaga kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Setidaknya dengan minum 2 liter air di setiap harinya. Dan sekilas kita melihat bahwa banyak sekali botol minum di rumahnya Hakim Sim En Sok. Apakah ini ada kaitannya dengan sakit yang dikatakan oleh Namgung Iwan? Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Series ditutup dengan Hakim Sim En Sok yang pingsan setelah melihat nama dan foto dari anak yang terlibat kasus pemerkosaan masal, Yeon Hoa. Apakah anak tersebut ada hubungan keluarga dengan Hakim Sim En Sok? Sepertinya jawabannya akan kita temukan pada episode selanjutnya. Dan episode 8 pun selesai. Sebentar, lalu kelanjutan dari kasus keboceran soal SMA Mun Wang bagaimana? Kasus tersebut pun belum selesai, namun Hakim Sim En Sok terus mendapatkan kasus baru. Entahlah, mungkin pada 2 episode terakhir hal tersebut dapat terungkap. Oh iya, disini kita tahu bahwa kasus dalam perhakiman itu tidak pernah ada habisnya. Akan selalu ada kasus-kasus terbaru di setiap harinya. Menurut kalian gimana, Sob? Komen di bawah. So itu dia pembahasan kita tentang seri Juvenile Justice Season 1 Episode 8 kali ini. Diklik dulu dong tombol subscribe-nya agar kalian tahu kapan gue akan upload video-video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Gue benar-benar apresiasi kalian semua yang sudah meluangkan waktunya. Silahkan tinggalkan komentar berupa saran yang membangun untuk gue agar ke depannya gue bisa jadi lebih baik lagi. So ini dia channel review film. Sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye.